Pemerintah daerah sati, panggil, penyuruh pertanian waktunya Woy, sebab, terima kasih Woy, ikuti informasi terima kasih Jangan tunjukkan kita dalam masa yang programisir kawan-kawan Musuh kita bukan apa-apa kemelisian kawan-kawan Tapi, musuh bersama kita adalah sistem yang meminta seraya dari sini, kawan-kawan Jadi, kita ada konflik berjati antara mahasiswa pemerintah sendiri dengan apa-apa kemelisian kawan-kawan Oke, kawan-kawan, mohon tenang, marah tenang Kita mengunai nomor 20 tahun 2022 Dan mengatur tentang diri dan marah ketulisian kawan-kawan Pelindung bagi orang, bahan bagi masyarakat adalah peranggota polisian Jadi, peranggota polisian Bukan melindungi arah penguasa yang saling hari ini Melayangkan, harus melindungi rakyat yang terpilas hari ini kawan-kawan Ingat itu, kita bukan musuh Masa aksi dan aparat petulisian bukan musuh kawan-kawan Kita dalam mitra kawan-kawan Kita sama-sama memiliki cita-cita besar Bahwa Republik Indonesia harus menuju ke arah pengajuan dari bawah Bantu batang kita Dalam pasal 28 yang mengatur tentang Kebebasan berseingkatan bertumput Mengeluarkan pemikiran baik secara risau Bapun sosok tulis dan sebagainya Gatuh dalam perundang-pundang Gatuh lagi kemudian dalam perundang-pundang Buna-buna nomor 9 tahun 1919 Tentang kemerdekaan yang menyatari Indonesia adalah negara yang agraris Negara yang agraris Petani adalah tulang punggung bagi bangsa ini kawan-kawan Anda jadi gemir Itu beri kawan-kawan Petani memberikan harapan kepada kalian Sebagai orang yang akan membuat ini Tiga, KP3 ini harus kemudian kawan-kawan ketahui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestihida Dia tergolong dari pemerintah daerah Kabupaten Bima Jatuh eksekutif yang diketuali sekretaris daerah Kabupaten Bima Anggotanya siapa kan kawan? Dinas Pertanian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kok pupuk bersubsidi masih dijual di atas head Kok kelangkan pupuk masih terjadi Penjualan pupuk secara paketan masih kemudian terjadi Padahal jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia itu kan kawan Dengan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bima Harus memanggil KP3 Harus memanggil penyecer Harus memanggil distributor dan kawan Harus memanggil penyuluh pertanyaan lapangan Agar kita secara seksama mengetahui Persoalan ini terus terjadi karena apa? Di mana letak kelemahannya? Dan ini yang tidak pernah dilakukan oleh Dengan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bima Sebagai badan legislatif hari ini Sebagai wakil rakyat yang kita percayakan Untuk memegang amanah kita Selaku rakyat Kabupaten Bima hari ini kan kawan itu sekalian Jadi ini yang tidak pernah dilakukan Sehingga Persoalan ini Terus senantiasa terjadikan kawan Itu yang harus kemudian kita pahami secara bersama Jadi tawaran kita sekali lagi Panggil penyuluh pertanyaan lapangan Panggil pengecer Panggil KP3 Panggil distributor dan kawan Jadi mungkin itu penyampaian Dari saya dan kawan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Kelebihan datang dari Allah SWT Kekurangan datang dari pribadi saya Penegasan terakhir Aparatur kepolisian Bukan musuh kita Rentrop dengan aparatur kepolisian Bukan target kita Musuh kita Adalah sistem yang menindah saat ini kan kawan Mitra kita Adalah aparatur kepolisian Sebab siapa yang dikerakan Bagaimana kita melakukan upaya Agar persoalan rakyat ini Tidak berlarut-larut Sampai bertahun-tahun terjadi Sekian dari saya Wa'alaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih